Intro Wakil ibu saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam semua hadis, siwayat Imam Ibn Huzaimah dan Imam Ibn Hibban Bahasanya Rasulullah s.a.w Sohidal minbaro Naik ke atas mimbar Apa itu mimbar? Podium Rasulullah pada suatu hari naik ke atas podium Untuk apa? Untuk berceramah, untuk berkhutbah di hadapan para suhabat Ketika beliau naik ke atas podium Fakala Amin 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 Salah samarakin Tiga kali Naik ke atas mimbar Nabi Muhammad Amin Atau hajirin mengeratakan Culang cilin Culang cilin Salah gak berat Oh, gak berat Tuna Rasulullah amin Tiga kali di amin Amin Kila ya Rasulullah Maka ada yang bertanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Sesungguhnya anda naik ke atas mimbar Lalu anda ucapkan amin Tiga kali Ada apa ya Rasulullah Ada apa gerangan Tidak seperti biasanya anda lakukan itu Ada apa? Maka Maka beliau pun bersabda Inna Jibril Alayhi salatu wassalam Atani Sesungguhnya Jibril Putusan Allah Malaikat paling mulia Yang jika sayapnya Dibentangkan Maka seluruh permukaan bumi Akan tertutup oleh sayapnya Jibril Gede itu Gede itu Cukup membentangkan sayapnya Maka seluruh permukaan bumi Akan tertutup oleh sayapnya Jibril Gede itu Dan Malaikat Jibril Sangat senang Sangat senang sekali Kalau sayapnya Ditingjak-tingjak Oleh orang yang menuntut kelemah Jadi kalau bapak Ibu saudara Berantak dari rumah Mau hadir ke pengajian Malaikat Jibril Dan Malaikat-Malaikat yang lain Membentangkan sayapnya Ditaruh di permukaan bumi Supaya jadi Karpet permadani Ditingjak-tingjak Dijilas Oleh para penuntut ilmu Kenapa begitu? Rujan binayat lup Karena Malaikat Ridho Senang Terhadap apa yang sedang dituntut Oleh para penuntut ilmu itu Alhamdul Jadi ibu tadi berapa kemari Barusan menginjak sayap Malaikat Terasa gak? Kagak Untungnya terasa Itu yang terjadi Kepada para penuntut ilmu Betapa milihnya Para penuntut ilmu Sampai Malaikat Relaks Sayapnya diinjak-injak Nah Ternyata Jibril Barusan datang Nabi naik ke atas mimbar Jibrilnya datang Maka Jibril pun berkata Kata Nabi Wahai sekalian manusia Ketika tadi aku naik ke atas mimbar Jibril kata kepada aku Ibu perhatikan Ini ada tiga doa Tiga doa Malaikat Jibril Yang di aminkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang berdoa Adalah Malaikat Yang paling mulia Dan yang Men aminkan Adalah Makhlut Yang paling mulia Yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini doa yang paling dahsyat Ini doa yang paling dahsyat Kenapa? Yang doanya Jibril Yang men aminkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Barang siapa Yang menjalani Bulan Bulan Suci Romogan Dia berkuasa Di dalamnya Dia beribadah Di dalamnya Tetapi Tidak Diantuni Dosa Dan kesalahannya Ongkoh kuasa Tapi Dosanya Tidak diantuni Ongkoh kuasa Tetapi Anad bin Ajaib Kuasanya Tidak mendatangkan Ampunan Ayuh Buat siapa itu? Satu Orang yang Memutus Tali silaturahim Dia puasa Tapi sama tetangga Masih gontok-gontokan Udah Tiga kali puasa Tiga kali lebaran Nggak pernah Saling tanya Di sini ada Berikut Di sini Mengadak Dihongkan Adanya Di sini Tidak ada Makanya kita Tahu Kalimantian Tiga kali puasa Tiga kali lebaran Nggak saling tanya Nah ini Orang yang Mutis Kalimantian Meskipun Dia puasa Mohon maaf Allah Nggak terima Puasanya Yang kedua Orang yang Kecanduan 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 Minuman Keras Apun Tenggir Sabda Kina Dikitu Adanya Yang pertama Pemutus Pemutus Tari Sudah Terakhir Yang kedua Tercandu Minuman Keras Tercandu Narkoba Walaupun Dia puasa Walaupun Dia melakukan Ibadah Jubulan Puasa Mungkin Allah Nggak mau Terima Ibadahnya Allah Nggak mau Ampunin Dosa Disini Nggak ada Anak muda Disini Anak muda Soleh Semua Nggak Mungkin Mabok Homer Mabok Kecu Ibu Ibu Jagain Anak Nabi Jangan Kena Narkoba Hati 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 Takutnya Begini Disini Kampung Aman Tapi Datang Orang Orang Yang Membawa Kerusuhan Bawa Datang Dan lain Sebagainya Makanya Anak Anak Harus Dekat Dengan Masjid Dekat Dengan Musyola Karena Insyaallah Ini Genteng Yang Paling Kuat Kalau Di Masjid Di Musyola Mabok 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 Kopi Kalau Di luar Ke sana Kita Nggak Bisa Jamin Dan Yang Ketiga Yang Nolak Dia Puasa Tapi Nggak Diampunin Rasanya Sama Allah Adalah Anak Yang Berhakat Kepada Ibu Bapaknya Yang Begitumah Walaupun Kuasanya Full Perawahnya Nggak Pernah Golong Kehajidnya Nggak Pernah Ketinggalan Kalau Orang Tua Nggak Diterima Kuasanya Ma Allah S.W.T Mumpulkan Asyik Ramadan Bisik Ayah Salah Kekolok Baik Orang Minta Hambur Kekolok Orang Kekolok Ayah Kekolok Yang Orang Tua Yang Masih Ada Cepat 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 Minta Maaf Takut Ada Dosa Takut Ada Kesalahan Yang Kita Nggak Rasa Yang Kita Nggak Tahu Yang Orang Tua Kita Masih Nginteng Dalam Hatinya Cepat Cepat Minta Maaf Jangan Masuk Ramadan Dosa Kita Belum Dianpunin Kita Belum Dimaafin Orang Tua Kita Ya Orang Tua Udah Tidak Datang Kekuburannya Jarah Kekar Ya Bawa Pendik Bawa Apa Lagi Kembak Bawa Dupa Bawa Dupa Kenapa Bawa Dupa Dan Jangan Lupa Kembak Ayah Cair Ayah Dupa Ayah Kulak Dupa Bagus Kembak Halus Bawa Nabi Bawa Nabi Pernah Menancapkan Batang Korna Di atas Kuburan Bawa Nabi Selama Batang Korna Ini Masih Basah Maka Dia Akan Membacakan Istighfar Bagi Simayit Artinya Benda Apapun Yang Masih Segar Yang Masih Hidup Kalau Ada Di atas Kuburan Membacakan Pasti Istighfar Buat Simayit Makanya Kita Nekar Kasih Kembang Selama Kembang Yang Masih Segar Kembang Masih Bagus Kembang Itu Akan Membacakan Memohonkan Ampulan Bawa Simayit Bawa Kembang Kari Berek Kari Mek Mek Segera Terus Kata Kembang Tapi Jangan Lupa Yang Paling Penting Do Do Aken Kuma Ada Anak Mentah Apanya Bahasa Urap Wai Paling Singkat Kribli Wali Wali Saya Washam Huma Kama Rabbayani Nyesak Itu Apa Ustaz Ya Allah Dugusti Ampuni Dosa-dosa Ibu bapak saya Kesalahan Ibu bapak saya Ampuni Ya Allah Dan Semoga Engkau pun Mengampuni Dosa saya Kepada Ibu bapak saya Sudah Tiada Saya Ngaku Ya Allah Masih hidup Orang tua Saya Jangankan Membahagia Kalian Ada Nyesahim Terus Apakah Orang tua Kita Mendengar Ibu Saya Tanya Yang Jangan Tiber Mendengar Gak Jawab Jangan Ragi Dengar Gak Dengar Tibera Jangan Tengar Bahkan Dia Tau Siapa Yang Datang Eh Anak Aing Datang Eh Pemajikan Aing Datang Incu Aing Datang Tau Apalagi Kalau jarahnya Malam Jumat Atau Jumat Pagi Tanpa Jumat Soret Kenapa Dalam Sebuah Riwayat Allah Kembalikan Ruh Kedalam Jasad Supaya Dia Bisa Menjawab Salam Bisa Mengetahui Siapa Yang Datang Kekuburan Insya Allah Jangan Sampai Masuk Ramadhan Kita Masih Durhaka Mereka Masih Musuh Musuhan Sama Tetangga Kita Masih Apa Namanya Memelihara Dendam Dengan Sama Teman Atau Sahabat Kita Yang Kedua Kata Jibril Kalau Ada Orang Yang Begitu Kata Jibril Kalau Dia Mati Muhammad Kalau Ada Orang Masuk Ramadhan Dosanya Nggak Diampuni Kalau Dia Meninggal Masuk Neraka Dan Allah Kun Jauhkan Dia Di Rahmat Katakan Amin Ya Muhammad Amin Amin Kun Rasulullah Sina Asuk Neraka Begitumah Nauh Dibilah Imin Adik Puan Dibikan Gitu Nuka Dua Ya Muhammad Kalau Ada Anak Yang Mendapati Kedua Orang Tuan Yang Masih Hidup Atau Salah Satu Dari Kedua Orang Tuan Yang Masih Hidup Sampai Usia Tuan Tapi Tidak Berwakti Kepada Orang Tuan Kalau Anak Itu Mudjar Muhammad Biar Mati Masuk Neraka Amin Amin Spesial Doa Yang Kedua Khusus Untuk Anak Yang Burhaka Jadi Sebenarnya Orang Tua Hidupnya Panjang Sampai Mereka Masa Tuanya Itu Peluang Untuk Mendapatkan Surganya Allah Bapak Bapak Ibu Ayah Kata Dua Pintu Surga Terbuka Lebar Buang Kita Kalau Bapak Ibu Masih Ada Pintu Surga Bapak Pintu Surga Ibu Dua Duanya Ada Kata Mereka Jibnil Yang Kedua Tadi Muhammad Kalau Ada Anak Yang Model Begitu Kalau Anak Mati Dalam Kadaan Durhaka Biar Masuk Neraka Sekalian Dan Jauh Dalam Allah Adanya Katakan Amin Ya Muhammad Amin Amin Kunku Nabi Yang Ketiga Muhammad Kata Jibnil Kalau Nama Disebutkan Di Hadapan Seseorang Dan Dia Tidak Mau Membaca Selawat Kepadamu Kalau Ada Orang Yang Model Begitu Ya Muhammad Kalau Dia Mati Biar Masuk Neraka Sekalian Jauh Berahmat Allah Katakan Amin Ya Muhammad Jadi Kalau Nama Nabi Disebutkan Di Hadapan Kita Baca Apa Baca Apa Solam Solam Mau Tanya Orang Yang Paling Belit Siapa Setiap Orang Paling Pelit Al-Bakir Orang Yang Paling Pelit Soalan Jagat Pantap Konek Bulu Kasiran Orang India Merege Merege Hese Orang Yang Jika Nama Nabi Disebut Tidak Mau Bersolawat Kepada Nabi Itu Orang Yang Paling Pelit Buk Jadi Bukan Haji Muhyiddin Bukan Haji Muhyiddin Kenal Yang Bukur Naik Haji Naik Haji Dua Kali Pelit Bukan Haji Muhyiddin Bukan Tapi Orang Yang Kalau Nama Nabi Disebut Di Depannya Tidak Mau Selawak Itu Nabi Nabi